Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd Dengan segala besar hati Saya terlebih dahulu Merakamkan penghargaan Dan ucapan terima kasih Serta tahniah Kepada pihak penganjur Universiti Sultan Azlan Shah Yusas Yang menganjurkan Seminar Antarabangsa Pemikiran Tan Sri Datuk Sri Doktor Haji Harusani Bin Haji Zakaria Dalam pembangunan umat Mula-mula Saya agak terkejut juga Mengapa saya yang dipilih Sebagai tetamu kehormat Dan sekaligus Selaku pembentang utama Sedang saya Sedang saya adalah orang luar Dan jauh pula menyeberang lautan Berbanding ramai lagi Rakan-rakan senegara Dengan Allah Yerham Yang pernah sepengajian dengan beliau Namun Kerana rasa hormat saya Kepada pihak penganjur Maka Saya pun bertawakal menerima Sambil mengambil kira Bahawa sesuatu itu Tidak akan berlaku Melainkan Dengan Ketentuan Daripada Allah Jua Dengan hikmah Di sebaliknya Hanya dia sahaja Yang mengetahuinya Maka apabila mengingat ini Saya pun Jadi terangsang Dan Lebih berani Barah hadirin Yang saya hormati Allah Yerham Tansri Doktor Haji Harusani Empat tahun Kira-kira Adalah Lebih senior Dari saya Selaku pelajar Di Kolej Islam Namun Kami sempat juga Bergaul Dan sama-sama Berkecimpung Di dalam Persatuan Penuntut Kolej Islam Persatuan kami ini Bertaraf Sebuah organisasi Yang lengkap Dengan Badan-badan Kebajikannya Seperti Ia ada Badan Pendidikan Ada Badan Persuratan Badan Kesehatan Dan Permakanan Badan Kesenian Dan Kebudayaan Badan Dakwah Dan lain-lain Bagi tiap-tiap Badan Dalam Persatuan ini Akan dipilih Pengurusinya Masing-masing Cara Memilih Ialah Melalui Undian Seperti Dalam Pilihan Raya Dan Sebelum Mengundi Sebelum Mengundi Beberapa Hari Akan Diperuntukkan Bagi tujuan Berkempen Mengemukakan Nama-nama Yang disokong Untuk Jadi Pengurusi Tiap-tiap Badan Maka Berlakulah Perang Poster Dalam Kolej Islam Pagi-pagi Bila Bangun Tidur Kita Akan Dapat Menyaksikan Kain-kain Rantang Dipasang Di sudut Sudut Tertentu Ada Kain Rantang Misalnya Tertulis Pilihlah Sipulan Bin Sipulan Sebagai Pengurusi Badan Sekian-sekian Kerana Nama ini Adalah Tokoh Yang Berkebolehan Yang Kita Perlukan Dan Macam-macam Lagi Isi Poster Pada Keisukan Harinya Mungkin Ada Pula Nama Lain Menempati Poster Lain Melawan Nama Yang Disebutkan Terdahulu Begitulah Perang Poster Ini Akan Terus Berjalan Untuk Beberapa Hari Sehingga Sampai Kepada Hari Pengundian Pemilihan Dalam Satu Perhimpunan Besar Seluruh Penuntut Ahli-ahli Persatuan Saya Masih Ingat Allah Yarham Pernah Dipilih Sebagai Pengurusi Badan Kesihatan Dan Permakanan Dan Saya Pula Turut Dipilih Sebagai Pengurusi Badan Persuratan Maka Keadaan Ini Banyak Memberi Peluang Kepada Kami Untuk Dapat Duduk Bersama Sama Khasnya Dalam Mesyuarat Mesyuarat Di Kalangan Pengurusi Pengurusi Badan Seperti Badan Badan Lain Juga Pelbagai Isu Biasa Berbangkit Melanda Badan Yang Dipengerusikan Oleh Allah Yarham Antara Isu Yang Pernah Berbangkit Ialah Isu Makanan Tidak Memuaskan Isu Kari Ayam Tua Yang Keras Tidak Dapat Dimakan Atau Susah Dikunyah Maka Banyaklah Komplain Daripada Penuntut Komplain Bukan Ditujukan Kepada Pentadbiran Kolej Atau Kepada Pihak Pemborong Makanan Tetapi Terus Langsung Kepada Allah Irham Selaku Pengurusi Badan Kesihatan Dan Permakanan Macam-macam Cara Komplain Di Antaranya Ada Yang Berbentuk Ejekan Seperti Menggantung Keratan Kari Ayam Tua Di Papan Kenyataan Apabila Penuntut Penuntut Lalu Melintasi Papan Kenyataan Ini Dan Ternampak Keratan Ayam Melekat Di Papan Kenyataan Maka Semua Penuntut Akan Ramai-ramai Ketawa Ketawa Dan Ketawa Suatu Ejekan Dan Sindiran Tajam Kepada Allah Irham Namun Saya Perhatikan Allah Yarham Yang Diejek Dan Disindir Demikian Rupa Itu Tetap Sahaja Tenang Tidak Gelabah Dan Tidak Marah Hanya Senyum Dan Nampak Sedang Berfikir Kami Pengurusi Pengurusi Badan Pun Mengadakan Mesyuarat Tergempar Dan Mengambil Keputusan Supaya Allah Yarham Selaku Pengurusi Badan Kesihatan Dan Permakanan Akan Berjumpa Dengan Pihak Pentadbiran Kolej Dan Pihak Pemborong Makanan Itu Saja Selebihnya Terpulang Kepada Budi Bicara Allah Yarham Sendiri Alhamdulillah Beberapa Hari Selepas Perjumpaan Allah Yarham Dengan Pihak Pentadbiran Kolej Dan Pihak Pemborong Makanan Kami Dengan Suka Cita Telah Disajikan Dengan Lauk Kari Ayam Yang Sama Tetapi Kali Ini Dagingnya Lunak Empuk Dan Mudah Dikunya Dari Sinilah Saya Dapat Mengesan Bahawa Allah Yarham Mempunyai Ciri-ciri Istimewa Selaku Pemimpin Memiliki Pribadi Yang Kokoh Dan Bijak Untuk Menghadapi Ujian Serta Tergambar Pula Dari Sejarah Hidup Beliau Adalah Seorang Yang Cekal Rajin Dan Yakin Kepada Diri Sendiri Yang Sanggup Membuat Apa Saja Untuk Memenuhi Cita-citanya Khasnya Dalam Perkara Memburu Ilmu Pengetahuan Mula-mula Beliau itu Bersekolah Aliran Melayu Kemudian Aliran Inggris Dan Kemudian Mendaftar Ke Sekolah Idrisia Aliran Arab Agama Apabila Seorang Guru Di Sekolah Ini Sendiri Sekolah Idrisia Dikatakan Membentak Dengan Berkata Kepada Allah Yarham Bodoh Dah Dapat Sekolah Inggris Mengapa Datang Ke Sekolah Arab Nanti Nak Jadi Apa Menjawab Allah Yarham Ustaz Ini Pilihan Saya Rizki Di Tangan Tuhan Ini Pilihan Saya Rizki Di Tangan Tuhan Ungkapan Ini Menunjukkan Bahawa Beliau Faham Akan Maksud Guru Mengatakannya Bodoh Karena Lari Dari Sekolah Inggris Ke Sekolah Arab Agama Semata-mata Menyangkut Perkara Nilai Ekonomi Sekolah Arab Agama Dianggap Tidak Mempunyai Nilai Ekonomi Berbanding Sekolah Inggris Makanya Allah Yarham Menjawab Dengan Ungkapan Ringkas Rezki Di Tangan Tuhan Memang Tidak Asing Memang Tidak Asing Mentaliti Masyarakat Adalah Rata-rata Cunderung Menganggap Sekolah Arab Agama Dan Melayu Tidak Mempunyai Nilai Ekonomi Berbanding Sekolah Inggris Mungkin Sahaja Betul Tetapi Orang Lupa Orang Lupa Terhadap Nilai Ekonomi Akhirat Subjek Al-Quran Sahaja Adalah Nilai Yang Tidak Terhingga Bahasa Arab Adalah Bahasa Al-Quran Bahasa Penghuni Syurga InsyaAllah Mengapakah Kita Tidak Nampak Ini Mengapa Orang Tidak Nampak Ini Mengapa Hanya Lebih Nampak Kepada Nilai Dolar Nilai Ringgit Nilai Pangkat Dan Nilai Jawatan Dan Lebih Malang Lagi Guru Sekolah Arab Agama Sendiri Turut Tidak Nampak Nilai Ekonomi Akhirat Itu Berbanding Dia Lebih Nampak Kepada Nilai Ekonomi Dunia La Hawla Wala Quwada Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Saya Seronok Membaca Sejarah Persekolahan Allah Irham Tansri Doktor Haji Harusani Sama Halnya Saya Seronok Mengikuti Perjalanan Dan Peranan Yang Dimainkan Oleh Beliau Ketika Menyandang Jawatan Mufti Beliau Adalah Seorang Yang Berani Dan Berterus Terang Apabila Memberikan Pandangan Pendangan Pendangan Beliau Adalah Bernas Dan Tidak Pernah Terkeluar Dari Landasan Hukum Membuktikan Beliau Adalah Ilmuan Atau Ulama Sejati Kerana Itu Beliau Diminati Dan Bahkan Dikasihi Oleh Umum Malah Oleh Raja Ketua Ugama Bagi Negeri Saya Telah Menyaksikan Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Pada 26 Hari Bulan Februari 2018 Ketika Diundang Menghadiri Dan Membentangkan Kertas Kerja Utama Di Majlis Mudakarah Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Sebaik-baik Kebawah Duliang Maha Mulia Sultan Berangkat Naik 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 Keatas Pentas Beginda Kelihatan Tidak Terus Menuju Ke Kursi Yang Disediakan Tetapi Menyempang Ke Arah Allah Yarham Dan Terus Memeluk Beliau Suatu Pemandangan Yang Amat Menggetarkan Kerusi Allah Yarham Ketika Itu Betul-betul Bersebelahan Dengan Kursi Saya Menjadikan Apa Yang Saya Saksikan Ini Tidak Mungkin Salah Melihat Itu Segera Saya Teringat Kepada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Berbunyi Ithnan Iza Salaha Salahatil Ummah Wa Iza Fasada Fasadatil Ummah Al Ulama Wal Umrah Maksudnya Ada Dua Jika Dua-dua Itu Bagus Baik Nascaya Bagus Dan Baik Lah Ummah Sebaliknya Jika Dua-dua Itu Rosak Tidak Bagus Nascaya Rosak Lah Ummah Siapakah Mereka Iaitulah Ulama Dan Umara Maka Melihat Umara Raja Berpelukan Dengan Ulama Adalah Tanda Bahawa Di Sini Ada Kebaikan Berupa Keberkatan Dan Rahmat Untuk Umat Negeri Perak Darul Ridwan Berdasarkan Maksud Hadis Di Atas Jika Kita Mahu Melihat Bukti Boleh Boleh Sahaja Kita Membuka Lembaran Sejarah Di Zaman Keamasan Khalifah Abu Bakrin Sedik Khalifah Umar Bin Al-Khattab Khalifah Uthman Bin Affan Dan Khalifah Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhum Adalah Bersetatus Umara Sentiasa Berdampingan Dan Dibantu Oleh Para Sahabat Lainnya Yang Bertaraf Ulama Menjadikan Umat Dan Negara Pada Masa Itu Sentiasa Beroleh Rahmat Pertolongan Dan Pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bertolak Dari 13 Kurun Yang Lampau Selepas Itu Telah Memerintah Seorang Khalifah Namanya Omar Bin Abdul Aziz Khalifah Ini Terkenal Warak Zuhud Dan Suka Berdamping Dan Didampingi Oleh Para Ulama Beliau Diriwayatkan Sampai Mempunyai Sepuluh Orang Penasihat Dari Kelangan Ulama Khalifah Ini Sangat Adil Dan Sangat Takut Untuk Membuat Salah Sehingga Pernah Diriwayatkan Berkata Kepada Salah Seorang Penasihatnya Ibnu Muhajir Katanya Ya Ibnu Muhajir Kun Da Iman Biji Wari Fa Iza Ra'aitani Dalaltu Tariqah Fakhut Bitalabi Bithawbi Wahudtuni Bi'unfin Wa Kulli Ittaqillah Ya Umar Fa In Naka Satamut Artinya Wai Wai Ibnu Muhajir Jadilah Engkau Sentiasa Berada Di Sampingku Manakala Engkau Nampak Aku Tersesat Jalan Jalan Kebenaran Engkau Peganglah Hujung Bajuku Ini Dan Goncang Kuat-kuat Sambil Engkau Berkata Kepadaku Wahai Umar Takutlah Kepada Allah Sesungguhnya Engkau Juga Akan Mati Begitu Begitu Khalifah Umar Ketakwaannya Dan Kucundrungannya Bergaul Dan Meminta Nasihat Daripada Para Ulama Telah Menyebabkan Berlaku Kesan Luar Biasa Kepada Negara Dan Rakyat Jalata Negara Ma'mur Dan Rakyat Pula Rata-rata Hidup Senang Sehingga Zakat Yang Diageh Tiada Siapapun Yang Mahu Menerimanya Negara Benar-benar Harmoni Tanpa Jenayah Tanpa Sebarang Pertelagahan Dan Pergaduhan Rakyat Bersatu Padu Dan Malah Makhluk Hayawan Juga Didapati Berkeadaan Aneh Sehingga Mendorong Orang Ramai Mendatangi Khalifah Memberitahu Ya Amiral Muminin Innana Nara Hadithatan Gharibatan Artinya Wahai Amirul Muminin Kami Ada Menyaksikan Satu Kejadian Luar Biasa Binatang Serigala Berjalan Beriringan Dengan Kambing Serigala Mengawal Kambing Bukan Memakan Kambing Apakah Rahsia Disebalik Kejadian Ini Wahai Amirul Muminin Menjelaskan Amirul Muminin Omar Akhlastu Mabaini Wabain Rabbi Fa Akhlas Allahu Mabain Dhibi Wal Ghanami Biasalam Artinya Rahsianya Jika Kamu Hendak Tahu Karena Aku Telah Membaikkan Hubunganku Dengan Tuhanku Maka Allah Pun Membaikkan Hubungan Serigala Dengan Kambing Apa Makna Amirul Muminin Membaikkan Hubungannya Dengan Allah Apa Maknanya Ini Maknanya Amirul Muminin Omar Sentiasa Meluruskan Jalannya Kepada Allah Dalam Lambaran Hidupnya Sentiasa Berdampingan Dengan Ulama Tidak Pernah Mendurhakkai Allah Tetapi Berhias Terus Dengan Amal Amal Taqwa Khasnya Dalam Masa Beliau Itu Menjadi Raja Atau Khalifah Ah Ini Inilah Inilah Rahsia Itu Maknanya Negara Bahkan Seluruh Jajahan Ta'luk Rantau Dan Pesisirnya Yang Diperintah Oleh Omar Ketika Itu Menjadi Negara Yang Diberkati Menjadi Negara Aman Ma'mur Rakyat Bersatu Padu Dan Bahkan Binatang Binatang Buas Juga Sampai Hilang Selera Tidak Ada Selera Untuk Memakan Binatang Binatang Ternakan Allahuakbar Allahuakbar Wallillah Ilham Ah Ini Ini Gambaran Jika Raja Itu Seorang Yang Salih Berbaik Baik Dengan Ulama Dan Menghargai Jasa Ulama Membangunkan Ummah Maka Lantaran Itu Allah Pasti Akan Mendatangkan Rahmatnya Kepada Negara Dan Bangsa Bahkan Kepada Makhluk Selain Daripada Manusia Tetapi Perkara Ini Saudara Tidak Kekal Banyak Yang Berubah Masa Demi Masa Membawa Perubahan Asal Para Umara Menghargai Ulama Dan Berhajat Kepada Nasihat Ulama Tetapi Sedikit Demi Sedikit Keadaan Berubah Sehingga Membawa Kepada Para Umara Bertolak Diri Daripada Ulama Kemudian Perkembangan Selanjutnya Telah Menampakkan Sejarah Lebih Hitam Apabila Para Umara Mengistiharkan Permusuhan Mereka Terhadap Ulama Di Antara Bentuk Permusuhan Itu Ialah Menganggap Ulama Menjadi Batu Penghalang Kepada Kemahuan Kemahuan Mereka Yang Menyalahi Hukum Ogama Contoh Contoh Permusuhan Umara Ke Atas Para Ulama Ialah Tindakan Khalifah Atau Penguasa Ke Atas Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah Imam Ini Ahmad Bin Hanbal Atas Kemahuan Khalifah Penguasa Pada Masa Itu Ahmad Telah Dipenjara Dan Dipukul Pukulan Pula Bukan Calang-calang Pukul Dan Yang Memukul Bukan Seorang Tetapi Ramai Menurut Salah Seorang Tukang Pukul Berkata Aku Sahaja Ketanya Memukul Ialah Sebanyak Lapan Puluh Kali Kalau Aku Memukul Gajah Sekali Pukul Sahaja Niscaya Gajah Itu Akan Mati Subhanallah Yang Memukul Imam Ahmad Bukan Seorang Tetapi Ramai Tentu Sahaja Lebih Daripada Lapan Puluh Kali Pukulan Dan Entah Berapa Ratus Atau Ribu Kali Namun Imam Ahmad Tidak Mati Mati Belum Mati Mati Berbanding Jika Gajah Yang dipukul Hanya Sekali Pukul Sahaja Akan Mati Tetapi Imam Ahmad Bahkan Dipukul Mungkin Ratusan Atau Ribuan Kali Masih Tidak Mati Mati Apakah Apakah Yang Layak Untuk Kita Katakan Tentang Keajaiban Ini Apa Yang layak Untuk Kita Katakan Tentang Keajaiban Ini Melainkan Ianya Adalah Keramah Jua Yang Khusus Dikurniakan Oleh Allah Kepada Imam Ahmad Rahimahullah Itu Satu Contoh Contoh Lain Imam Al-Ghazali Rahimahullah Pernah Diberitahu Wahai Imam Kitab Tuan Ihya Ulum uddin Telah Dikoyak Koyak Dan Dibakar Oleh Penguasa Oleh Raja Maka Merespon Imam Al-Ghazali Tidak Mengapa Nanti Kamu Akan Dengar Juga Allah Akan Mengoyak Ngoyak Kerajaannya Seperti Dia Mengoyak Ihya Ulumuddin Subhanallah Subhanallah Ya Inilah yang Menyebabkan Kerajaan Kerajaan Islam Berkubur Satu Demi Satu Dan Para Umara Yang zalim Kehilangan Takhta Lebih Lebih Lagi Jika Yang Dizalimi Itu Ialah Ulama Karena Awas Awas Menurut Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahawa Daging Ulama Itu Adalah Beracun Makna Beracun Satu Peringatan Supaya Jangan Zalimi Ulama Jangan Sakiti Ulama Menzalimi Atau Menyakiti Ulama Adalah Umpama Memakan Daging Beracun Siapa Yang Makan Daging Beracun Maka Tunggulah Kebinasaannya Nah Disini Disini Mari Kita Tanya Sejarah Mari Kita Tanya Sejarah Mana Kerajaan Mana Penguasa Atau Keturunannya Yang Memenjara Dan Memukul Imam Ahmad Bin Hanbal Mana Mereka Dan Mana Kerajaan Mana Penguasa Atau Keturunannya Yang Mengoyak Ngoyak Dan Membakar Kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulama Din Mana Ya Mana Mereka Jawabnya Semua Itu Telah Pun Berkubur Musnah Dan Lenyap Dari Lipatan Sejarah Kerana Dosa Menganiaya Ulama Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah Raja-Raja Malah Semua Mereka Itu Menjadikan Para Ulama Sebagai Tanah Pendamping Rapat Kepada Beginda Beginda Maka Lantaran Itulah Takhta Takhta Mereka Kekal Bertahan Lama Sampai Ratusan Tahun Tidak Pernah Binasa Binasa Kerana Mereka Tidak Pernah Memakan Daging Beracun Melakukan Kesaliman Terhadap Para Ulama Inilah Inilah Pemikiran Para Ulama Khasnya Mufti-mufti Untuk Selama Lamanya Menjaga Hubungan Baik Dan Mesra Dengan Para Sultan Raja-Raja Bertaat Setia Menjunjung Titah Perintah Dan Apabila Perlu Akan Menyembahkan Nasihat 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 Keugamaan Yang Berguna Untuk Istana Dan Pembangunan Umar Dan Adalah Salah Seorang Daripada Mereka Itu Ialah Allah Yarham Dan Sri Doktor Haji Harusani Bin Haji Zakaria Beliau Beliau Adalah Seorang Mufti Yang Sangat Lihat Kuat Memegang Hukum Pernah Berjumpa Dengan Pemimpin Pemimpin Negara Untuk Membetulkan Hukum Sila Rujuk Bukunya Dia Akan Jadi Mufti Dalam Buku Ini Juga Beliau Menukil Antarain Langkahnya Sebaik-baik Dilantik Menjadi Mufti Ialah Menghapuskan Dengan Persetujuan Sultan Beberapa Amalan Syirik Dalam Istana Seperti Amalan Menggantung Alat-alat Berbentuk Sangkar Di Sekeliling Istana Amalan Mentabal Jin Dan Amalan Memakai Perhiasan Emas Berbentuk Ular Dan Lain-lain Telah Dapat Ditengani Oleh Beliau Selaku Nasihat Kepada Sultan Dalam Perkara Meluruskan Hukum Dan Yang Indahnya Yang Indahnya Sekali Lagi Saya Sebut Yang Indahnya Ialah Sultan Menerima Nasihat Itu Dengan Suci Hati Menandakan Adanya Kesinambungan Dengan Ungkapan Hadis Jika Dua-dua Umara Dan Ulama Sama-sama Baik Dan Bagus Niscaya Baik Dan Bagus Lah Umar Akhirnya Saudara Saya Memohon Maaf Kiranya Ada Salah Atau Silap Dalam Perkara Fakta Atau Penggunaan Bahasa Sesungguhnya Apa Yang Betul Dan Lurus Adalah Daripada Allah Sementara Yang Salah Atau Silap Adalah Daripada Saya Sendiri Mohon Kemaafan Jua Wallahu Wali Tawfiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh